Selamat hari minggu bagi kita semua, salam. Kita mensyukuri atas segala anugerah Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat percaya. Dia selalu bersama dengan kita dan menyertai kita dan menuntun kita di dalam melakukan segala aktivitas kita selama enam hari lemanya. Dari dalamnya kita diberi berkat, dianugerahi kesehatan, kekuatan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus, Tuntunan tema sepanjang minggu ini adalah anugerah pertobatan bagi semua. Pengketebaran di Pak Kamasian, laku minta tahu. Anugerah, kata anugerah, adalah pemberian secara cuma-cuma. Banyak anugerah kita terima dari Tuhan. Iman, kasih, berkat-berkat lainnya untuk kebutuhan kita sehari-hari, dan masih banyak lagi berkat yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita istimewa. Anugerah pertobatan. Mengapa kita harus bertobat? Supaya apa? Supaya kita selamat. Allah mengaruniakan sebuah pertobatan bagi semua orang. Karena Allah tidak mau umatnya terjerumus ke dalam dosa. Allah tidak mau masuk ke dalam neraka. Kita maunya masuk ke dalam surga. Supaya kita bisa masuk ke dalam surga, kita harus dikuduskan. Kita harus dikuduskan. Itulah sebabnya. Setiap minggu kita mengaku dosa kita. Setiap minggu. Karena di dalam perjalanan kita, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Apakah itu disengaja maupun tidak. Bisa melakukan suatu dosa. Sehingga minggu besoknya itu, kita mengakui dosa-dosa kita. Supaya semakin-semakin dikurangi itu namanya kesalahan-kesalahan. Semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita dari kisah Rasul Pasal 11 ayat 1 sampai 18. Tuhan mengisahkan tentang pelayanan Petrus kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Karena tema kita mengatakan anugerah pertobatan untuk semua. Kalau menurut orang Yahudi, tidak mau bergabung dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa pemali-mali solat atau sengak? Kecuali solat atau Yahudi. Seperti yang disorotkan kepada Rasul Petrus. Engkau sudah bersama dengan mereka makan di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Petrus adalah seorang Yahudi dan berprofesi sebagai rohaniawan. Sedangkan Cornelius adalah seorang perwira di Italia. Ia seisi rumahnya takut akan Tuhan dan ia banyak memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Petrus dan Cornelius sangat berbeda profesinya. Petrus adalah orang yang alemah lembut, melayani, memberitakan firman kebenaran. Sedangkan Cornelius adalah seorang yang keras dan bersenjata. Mereka beda profesi. Salah sedikit ada masalah bisa angkat senjata. Namun kasih setia Allah melalui dengan roh kudus mengilhak terilham di dalam kedua toko ini. sehingga mereka bersama-sama saling mengisi. Cornelius butuh pemberitaan firman kebenaran sedang Petrus adalah memberitakan Injil bagi semua orang termasuk di tempat Cornelius. Pada saat Petrus melayani memberitakan Injil kepada Cornelius dan membaptis seisi rumahnya bahkan orang-orang di sekitar Cornelius sudah berkumpul di rumahnya di Kaisiria. Ketika datang Petrus ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Mereka sangat senang mendengarkan akan firman kebenaran dalam kehidupan mereka. tetapi apa yang terjadi kepada Rasul Petrus dikecam oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi marah setelah ia melakukan pelayanan. Tetapi dengan kuasa roh kurus meliputi kehidupan Rasul Petrus sehingga ia bijak memberi penjelasan kepada orang-orang Yahudi menerangkan bahwa setelah ia ada di kota Yope bermalam diliputi oleh roh kudus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus bukan keinginannya sendiri. Tetapi keinginan Tuhan memenuhi kehidupan Rasul Petrus sehingga ia boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus bagaimana dengan kehidupan kita zaman sekarang ini. Apakah kita di pihak Cornelius atau di pihak Petrus kalau di pihak Cornelius sadar bertobat menerima kiriman Allah itulah yang memimpin kehidupannya kepada kehidupan yang kekal. Petrus dikarinai untuk melayani dimana-manapun walaupun mengalami tantangan yang sangat berat tetapi ia tetap memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus Piriman Allah tidak dibatasi dengan kelompok-kelompok tidak dibatasi dengan suku-suku tertentu tetapi semua orang menerima anugerah dari Tuhan sehingga kita sama-sama menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus kiranya roh kurus menuntun kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita karena kita selaku manusia biasa tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus kita bertobat supaya selamat kalau di muka bumi ini banyak hal yang dilakukan oleh manusia bisa pergi membawa sesuatu ke tempat orang-orang yang telah mendahuli karena bermimpi sesuatu yang aneh-aneh sehingga ia bisa malih malih apa-apa pelaku supaya bisa selamat. dinduka itu tahu unna unna lamisa apa batu-batu batu napa tambeke supaya selamat supaya selamat supaya supaya tidak ada gangguan ketika mengadakan perjalanan atau kemanapun tidak ada orang ganggu-ganggu supaya selamat tetapi itu adalah sifatnya sementara dan karangan-karangan manusia tetapi keselamatan yang diberikan oleh Allah yaitu Yesus Kristus yang telah menibus manusia dari dosanya yang telah berkorban di atas kayu salib dia bangkit dia mati dan bangkit naik ke surga duduk sebelah kanan ala Bapak dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati ketika datang penghakiman baik orang yang hidup di dalam Kristus maupun yang mati di dalam Kristus atau hidup di luar Kristus atau hidup mati di luar Kristus akan menerima sesuai apa yang ia perbuat Bapak Ibu yang dikasih di dalam Yesus Kristus kiranya roh kudus menuntun kita di dalam kehidupan yang baru yaitu Yerusalem yang baru karena pertobatan memimpin kita di dalam menjalani kehidupan masa yang akan datang dalam hidup yang kekal amin firman Tuhan terima Terima kasih.